Seorang pembuat, pengrajin, perahu di Desa Kire, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, Mateng, Sulawesi Barat, Sulbar, Raup Cuan. Dari hasil kerajinannya, ia bisa meraup untung hingga jutaan rupiah. Kepada Tribun Sulbar.com, pembuat perahu Haidar Juli, 29, mengaku sudah lama menggeluti pekerjaan tersebut. Ia mengatakan, dalam satu perahu dirinya bisa meraup untung hingga 3 juta rupiah. Perahu-perahu tersebut terbuat dari berbagai jenis kayu, tergantung bahan yang disiapkan pemesan. Selama ini, orang siapkan bahannya saya hanya membuat perahunya, jelasnya. Menurut Haidar, proses pembuatan perahu cukup memakan waktu lama. Hal itu dikarenakan, dirinya sendiri mengerjakan dan menggunakan alat bantu manual seperti parang, pahat, gergaji, senso, dan lainnya. Jasanya ini banyak digunakan warga pesisir. Pengrajin perahu di Mamuju Tengah memang terbilang kurang bahkan langka. Sarena. Di Desa Kire sendiri Haidar satu-satunya pengrajin perahu. Ia mengaku, pelangganya pun bukan hanya warga Desa Kire saja, tetapi ada dari beberapa desa pesisir seperti Babana, Lumu bahkan Tapalang Kabupaten Mamuju. Biasanya kalau saya sendiri, kadang-kadang, satu-satunya tidak sampai, kena sendiri. Ini coba bahannya sendiri, Pak, kayunya dari mana? Selama saya kerja di sini, kayunya ditanggung sama yang punya sendiri. Saya tinggal kerja. Kalau ini sendiri, kayu apa ini, Pak? Ini kayunya, jenis kayu jabung. Jabung? Panjangnya 6 meter. Dari dasarnya bawah, tinggi jadi ini, segera 8 meter. 8 meter? Lebar, 1 meter. Tokennya sesudah 3. Ini perahu jenis apa namanya, Pak? Jenis kelotok. Kelotok di pinggiran saja. Biasa mancingnya? Iya, mancing di pinggiran. Biasanya selain dipakai mancing, perahu ini digunakan apa, Pak, biasanya, sama nelayan? Iya, biasa buat orang-orang di... Biasa kalau ada orang liburan, biasa ada itu. Ini buatnya berapa maksimal, berapa orang, Pak? Bisa buat 10 di atas. Ini kalau buat perahu begini itu, berapa biayanya, Pak? Biaya keseluruhan itu, bahwa lebih 15.000. Itu sudah jadi, ya? Iya, sudah jadi. Di luar mesin, di luar mesin. Kalau Bapak sendiri ini sudah mulai membuat perahu itu, mulai kapan, Pak? Sudah berapa tahun, ya? Sudah berapa tahun, ya? Sudah ada berapa perahu yang dibuat, Pak. Sudah berapa, banyak-banyak. Lebih 10.000. Pesanannya sudah lebih. Pesanannya orang. Ada yang paket sayap, ada yang begini, ada yang kecukuan, macam-macam lah. Kesulitannya apa, membuat perahu begini di apa itu, Pak? Bagaimana? Kesulitannya, eh, untuk pasang papan dasarnya. Yang dibawa, sampai kedua, nah dia. Untuk kita bakar dulu, sampai. Kalau lu nak, dia. Iya, Pak, dan dia. Sama, dikuni tulang-tulang ini. Nah, itu yang sulit. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.